Intro Ya guys masih bareng sama gue lagi Chris Timothy Kita sama di channel gue GSL guys Ini gue masih tetap untuk react CNBLUE guys Ini sekarang tetap request dari Sosya Abagas Guys ini dari Josh Ini request CNBLUE Between Us Radio At 2017 Spring Live Shake Shake Di Osaka di Jepang lagi guys Hari pertama Day 1 Boys Team Oke guys tapi sebelum kita nge-reak kita intro dulu guys Ceplak Oke guys tanpa harus malu-malu dan ragu-ragu guys Sekarang ada 2 lagu durasinya 8 menit kita langsung mulai guys Ceplak Oh sorry sorry feedback gue Wah gila Gue gak tau deh guys ya Setiap gue denger CNBLUE tuh song gitaran tuh manis-manis banget Apa asik banget pilihan soundnya guys Gila nge-blend ke bassnya ini gila nih Ini mixingnya operatornya juga sexy banget Gue gede dikit ya guys Bentar ya gue gede dikit volumenya Ini sound bassnya enak banget guys Itu enak banget low frequency Wow enak banget Itu tuh tadi pake 5 string gak sih basisnya Tunggu bentar guys Asli Wah sound enak banget Tuh agak Oh gak 4 sener ya Tapi sound enak banget guys Wow Tomnya Tomnya enak banget guys Oh Tom enak banget Dia pake teknik palm itu ya Itu enak banget soundnya Wow Ah gila manis banget Oh Ini gue gak tau Yang songwritingnya siapa guys ya Tapi pembentukan notasinya Itu keren banget Itu manis banget Ini sweet banget nih lagunya Between Us ini guys Ini chord 1 ya kan Oh enak manis banget ya Pergerakan chordnya guys Oke 5 ya Oke 5 ya 4 3 Oh chordnya manis banget Oh mayor Nice Wah gokil Disitu ada pake Dia pake sequencer Ini keren banget guys Ini Gue gak tau gimana caranya Tapi pergerakan chord progressionnya Yang pertama itu first Memang umum guys Cuman dibarengin dengan notasi Penciptaan mereka yang seperti itu guys Ini jadi lagunya kayak Sendu Sedih gitu Sedih tapi Manis Itu gimana nih gue Gue tulisnya Tulang lagi guys Gue suka banget chordnya Bahasnya nge chord ya Gita juga nge chord Sweet aransemen banget Gokil Nih Cake 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 Oh shit Itu pemilihan Bahasnya juga asik banget Dikasih ke low note Yang disini guys Nih Oke Nih low note Boom Gila full banget Lagi Wow nice Nice Aransemen bagus guys Voicing gitar juga asik banget Oh shit Ini gitarnya Buset Balik lagi kesini Oke nice Gila Soalnya gini guys Kalo bicara aransemen guys Itu faktor voicing dari gitar Entah apapun Voicing dari bass Drum Dia punya pattern Itu mempengaruhi aransemen guys Mungkin kalo patternnya sekarang Dibikin beda guys Kita moodnya akan beda dengerin guys Ini makanya Gue suka sama si end blue Karena itu guys Voicing voicing ya Pound mute lagi Sedikit drive gitu ya Sedikit Apa Crunch Gitar Oke Ini keren banget ya guys Ya kan Ini dewasanya mereka guys Jadi si gitar mulai nge Ngeritem guys Untuk nebelin frekuensi mid low Ya kan Tapi si bass Biar nganumpuk di frekuensi itu Tersebut Antara 200 sampai 500 mungkin Dia memilih untuk Memilih untuk Notasi-notasi yang Rananya lebih high guys Ini gue suka banget Nih disini guys Gue gak suka komposer Siapa Tuh Ya kan Makin ambil tinggi Oh nice Aran semen Nice Aran semen Oke Naik lagi ke rap ya Wah gila Mungkin Asik Gue Gue nge-react Belum pernah Eh jarang banget guys Mungkin masih 1-2 kali CN Blue yang untuk Apa namanya Video klipnya guys Gatau guys Gue CN Blue tuh Lebih tertantang Gue lebih dapet moodnya Ketika mereka lagi live Jadi mereka bisa gue bilang Kesimpulannya CN Blue tuh musiknya Untuk live guys Ini the best banget sih Soalnya Yongha tuh Atraktif banget guys Dilihatnya tenang banget Musiknya juga asik-asik banget Dilihatnya guys Wuh Ah tuh loh notenya itu Oh yes Dia pemilihan pattern nih guys Ini sekarang nih Saatnya si drummer Ujuk aksi guys Gue suka banget Permainan dari high hatnya guys Aksen disitu ya Disini gue denger ada suara piano ya Berarti sequencer ya Oh yes Coba gimana Breakdown Oh yes Yes Oke Beat kedua ya Dimasuk mereka ya Ini half time banget Dia dihajar full straight ya guys Disini Ya ciri asian gue tuh guys ya Beat disco guys Oh asik banget Gila Oke Ini dinamikanya juga bagus ya Distopin Diidupin lagi Ini gila Ini seru banget Asli Bau Basis Gila Basisnya Memang ini Sederhana guys ya Tapi tone ini Yang bikin gue surga Gila banget denger ya guys Tonenya guys Tuh Low Low frekuensinya guys Aransemnya bagus sih Musik directornya gue gak tau ini Siendo siapa guys Wah ini drummer sakti juga guys Ini drummer nih Ngitung tempo semua guys Di ear monitor gue rasa guys Temponya stabil banget Dan dia Dia peka banget guys Gila gokil sih Nih Sorry guys Ini sini kan kayak Turun dan beda tempo Let nih guys Saya perhatin guys Drummernya guys Perhatin guys Respect sih gue Stop 2 3 4 1 2 Beda tempo Iya kan Oh shit soundnya Oh shit Oh gokil Ini pecah si air blue guys Gue gak tau deh guys Ini Gue gak tau nih tahun Tahun berapa Eh 2017 guys Sebenernya ini masih Belom lama-lama banget Baru sekitar 4-5 tahun yang lalu guys Tapi gila guys Ini gila pecah banget sih Buset Coldplay Coldplay gimana Gitu guys Eh tunggu Ini ada kayak Radio judulnya guys Aduh gak kebaca lagi Oh ini deh Musicnya Jung Yong Ho Sama siapa Heaven Light Liriknya Gila Yong Ho Semua guys Buset Oke Voicing Voicing Dari keyboardnya Itu notasinya Bagus banget Nice banget Oke Jung Ho Gila sih Ah Cuk Gila Kontrol vokalnya Juga bagus banget Ini pekulan sederhana Tapi kok keci Cuman Bak 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 Nih Three Four Bak 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 Damn Gila Yong Ho Gila ya mereka ya Ini balik lagi guys Gue ngebahas lagi masalah Frekuensi dan voicing Penempatan dari Para instrument guys Keyboard men Lebih sedikit middle Gitar gak mau ngehajar Dengan frekuensi yang sama Akhirnya memilih untuk Lebih ke high note guys Dan bass sama drum yaudah Tetap stabil begitu guys Gue suka banget ya Pembagian instrumennya Oh Oh Saunnya Oh Gila Wah teraktif guys Ini serius guys Maksudnya seleranya Jepang tuh emang Lo main tinggi loh guys Mereka kan suka kayak Kalo musik di luar tuh Mereka suka banget sama Mr. Big guys ya Mr. Big sering banget Gue ngeliat tuh live di Jepang guys ya Mr. Big Terus lagu-lagu yang sedikit Ngerock sama mereka guys CN Blue nih makanya Genrenya begini Karena Dia emang target marketnya Itu ke arah Jepang Kayaknya guys ya Mungkin guys Gue gak tau juga Wow sound di pecah sih Kalo nonton live ini Itu btw panggungnya muter guys Nih Oh iya muter muter Oh nice Jadi nih Udah Musikinya bagus-bagus guys Orang produksi untuk bikin property Ini juga gila juga guys ya Tuh Gila panggungnya gokil sih Aduh pianonya Ini diam-diam guys ya Gitaris ini gue suka Gue juga suka guys Dengan karakter vokalnya guys Gue gak ngerti guys Vokalnya tuh yang gue bilang Gue pernah ngebilang kan Vokalnya Vibranya banyak guys Kayak Kayak vokalis-vokalis Jepang gitu guys Suka banget gue Oke nyanyikan Sedikit begitu ya guys Low voice-nya juga Gue suka banget Asik Ini drumernya Aduh gila Ini feel-feelnya nih guys Perhatikan lagi guys Feelnya drum Sederhana banget Tapi ngisi banget Sikat Oke Oh Nice Nice banget Notasi 135 ya guys Nih Nice Gila Raffik parah Gila 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 Gue sangat menikmati Semua all genre Sebenernya guys Disini Disini enak banget Oh drummer ikut nyanyi juga ya Multi talented Semua guys Oke Di drop in dikit guys Di belakang itu ada kayak scene lead guys Ini rada-rada disco banget Asik Oke Gokil Naik lagi Puset Gila dibantai Gue gak tau nih Kayaknya gue mulai tertarik nih Nonton live konser Mereka ya guys Kalau misalnya kalian ada link Mungkin gue akan ngeriak Satu full konser guys Biar gue dapet mood-moodnya Si CNB ini guys Coba di bagian sini Gila guys Pas keluar dar gitu Gokil Pecah banget Yes Wah Riff enak banget guys Oh my god Gila clean banget Mainannya clean banget guys No mistake guys Dari depan sampai awal guys Cara tempo juga gak ada yang lari Gue gak tau nih mereka nih Latihan seperti apa Gue gak ngerti guys Ini denger gitarnya Ini pas masuk Ini bikin pecah banget sih Sorry guys Moodnya dari sini Straight per 16 ya Nice Itu dia mau piano ya Bang 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 Oke Oh emosional tuh gitar Emosional guys Oke tema awal ya Asik lagunya sih pecah sih Aksending Oke drop dulu ya Gila Gila Tick tank Itu tuti Bass sama drame guys Deng 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 Vokal Drama sama bass Tuti guys Wah pecah sih Solid banget Oh my god Gila 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 Atractif Uset Ini ada scene Lid disitu tuh Kenapa bisa ya Coba ya Nih Sakti sih mereka nih Gila Vokalis kayak begitu Coba bentuknya guys Gimana ngepusing guys Atraksinya guys Entertainer sih Feel nge drumnya juga dapet banget Gila guys Oke dragging disitu lagi Oh nice Aduh sayang banget nih Audio ya guys Gue sampe saat ini Belum dapet CN Blue yang full HD Secara kualitas Audio nya guys Jadi sedikit sedikit Kayak udah drone great Sayang banget Gila Oke Ngambilnya di up eh Nice banget Oh gila Stopnya digituin lagi Wah stopnya keren banget sih guys Cuma di open close eye head Nih Keren sih Sikat Oke nice Nice banget Itu di belakangnya juga ada scene yang di filter gitu guys Nih Pong 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 Gitu tuh Waduh gila Gue close dulu guys Wah gila Josh Ini thank you banget requestannya nih guys Ini serius nih Warna baru sih gue denger dari CN Blue nih Gila mereka skillful sih guys Jujurnya gue Mereka skillful guys Bukan hanya Pemilihan notasi yang tepat Tapi mereka bawain dengan sempurna banget guys Secara live juga Tadi gue gak denger Yang mungkin Ada pelan-pelan Secara Freating atau segala macem Tapi gue gak mendengar nih Lebih ke Apa ya Solid Solid Bandnya mereka loh guys Pemilihan-pemilihan Apa Voicingnya Frekuensinya itu gila Gue suka banget nih dari CN Blue guys Aduh sekali lagi Thank you Josh Untuk rekomendasinya Akhirnya gue denger juga Udah sekian lama nih Dari Josh Untuk request Baru sekarang gue kebagian Untuk dengerin lagu ini guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk mencet tombol Subra yang banyak guys Thank you for watching Bye bye Jangan lupa untuk mencet tombol Jangan lupa untuk mencet tombol